Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pada waktu awal tadi Pak Ustadz menjelaskan atau mempertanyakan berapa kali sehari berselawat terus ada orang bilang sekian, puluh, terus lalu ya minimal ada yang 300 ada yang seribu malah ada yang puluhan ribu yang menjadi pertanyaan sebetulnya kalau ada Ustadz-Ustadz pernah ceramah disini bahwa Allah itu sebetulnya tidak senang yang berlebih-lebihan itu yang pernah saya ingat terus yang kedua kali kalau orang merasa wah saya kalau selawat bisa sekian puluh ribu itu kan menimbulkan kesombongan padahal sombong itu juga sebetulnya dilarang tunggu dulu Pak apa? Bapak tahu dari mana orangnya sombong? loh loh kan misalkan dia pas kumpul-kumpul bah misalkan ini anu apa namanya itu namanya suuzon buruk sangka itu enggak boleh tapi dia kan terus menyombongkan diri oh saya kuat sekian misalkan itu kan menyombongkan diri belum tentu oh belum tentu ya ini kan namanya aja penilaian saya karena itu suuzon namanya ya itu kan namanya kan berlebih-lebihan enggak terus misalnya misalnya karena asiknya berselawat akhirnya dikir la ilahi la wa itu lebih sedikit daripada selawatnya misalnya ini pertanyaan saya ingin penjelasan aja bukan saya ini terus terus suuzon itu enggak tapi ini kan kenyataannya kalau orang mengatakan oh saya kuat sekian itu kan namanya sombong sombong walaupun ini mungkin dari mata ustad oh itu sampian seujon dia sebetulnya enggak sombong nah walaupun memang enggak sombong ya mungkin ya seolah-olah ada yang orang menilai wah dia sombong padahal ya hanya itu saja terima kasih Assalamualaikum Wr Wb saya sudah dua kali bebanjakan hadis di sini Nabi berkata yang paling dekat kepadaku yang paling utama spesial nanti di akhirat Aksarukum coba terjemahin pak Salatan Aliyah yang paling aksar yang paling berlebih itu terjemahan harfiahnya pak yang paling berlebih solawatnya kepadaku berarti berarti melebih-lebihkan angka boleh enggak itu disunahkan bukan bid'ah itu kalau saya ngeliat ustad nih baca Quran bilang saya sehari hatam apakah saya bilang dia sombong itu setan yang mewaswaskan kepada saya ente sombong ini ya paling-paling orangnya terjebak pada ujuk apa arti ujuk dia kagum dengan amalnya itu paling banter pak enggak lebih dari itu kalau sombong sih enggak masa orang zikir sombong la ilaha ilallah dan salawat itu adalah akhir dari kesombongan habis disitu orang kalau bilang Allahumma itu secara rohani habis sombongnya karena Allahumma bapak sudah enggak ada lagi sebenarnya ya Allah saya ini bukan hamba yang pintar bukan hamba yang hebat itu itu makna Allahumma jadi nanti kalau ada orang-orang yang banyak solawat jangan kita tuduh begitu itu was-was kita aja ya itu was-was kita perasaan kan gitu perasaan apa kenyataan itu kan beda nah ini mohon maaf pak saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur bapak itu enggak boleh ada suuzon lagi enggak boleh sama sekali siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya saya khawatir suul khatimah nanti buruk sangka itu melahirkan suul khatimah pak ini sudah udah rumus udah rumus dimana-mana kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah itu matinya mati enggak bener jadi tolong itu dibuang dibuang itu ya jadi mohon maaf ini ini harus dikikis habis makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis bapak itu ya semoga bapak tambah rajin salawat ya saingin dia pak nanti bapak adukan itu ke rasulullah eh rasulullah menurut saya ini berlebihan nanti dijawab maka nabi pak yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepadaku sampai datanglah ubai bin kaab kepada nabi apa kata ubai wah rasulullah saya jadikan salat kepada engkau cukup sepertempat ya apa kata nabi ya boleh kalau setengah gimana boleh kalau dua ber tiga gimana bagus kalau semua bagaimana wah top apa kata nabi apa kata si ubai dengan demikian wahai rasulullah aku jadikan salat untukmu semua maka amalannya ubai yang hafiz quran setiap nafasnya adalah salat kepada nabi s.a.w. berlebihan gak sahabat nabi ini abu hurairah zikir 12 ribu tiap hari berlebihan gak dan itu ditulis dalam kitab jika itu berlebihan abu hurairah yang pertama berlebihan ali zainal abidin ya cucu rasulullah s.a.w. itu salat seribu rukaan tiap hari berlebihan gak itu usman bin afan sehari 8 khatam gimana ceritanya itu kita coba sehari paling bisa 2 khatam usman bisa 8 kali khatam kecepatan otaknya data serata-rata itu pak coba tanya sama hafiz quran dia paling mengerti masalah itu cuma hafiz quran yang mengerti 8 khatam bisa sehari saya udah ketemu sama orang begitu jadi bisa paham dibantah sama temen kita waktu itu ente berlebihan sama kayak bapak ngomong tadi bukannya dalam hadis nabi nabi melarang menghatamkan quran kurang dari 3 hari artinya sehari 10 juz 10 juz 10 juz 30 juz ini kalau ngomong fikir jadi kenceng lagi apa kata nabi s.a.w tidak paham al-quran orang yang khatam kurang dari 3 hari itu nabi lagi ngomong sama siapa abdullah bin amr abdul as anak muda maksudnya ente gak paham kalau baca lebih banyak dari 10 juz setiap hari ente nabi gak ngomong ke usman lebih mulia usman atau abdullah bin amr saya mau tanya pak usman jadi ketika nabi ngomong tidak paham quran orang yang menghatamkan kurang dari 3 hari itu nabi berarti gak ngomong ke usman karena usman gak mungkin pelaku berlebihan gak mungkin yang berlebihan yang haram itu adalah orang yang berlebihan dalam berdoa dan berlebihan dalam membelanjakan harta itu gak boleh dua itu aja pak ada pun salawat zikir dan quran bapak mau lebih-lebihkan Allah belum cukup dengan itu ya jadi tolong hati-hati dalam meletakkan persepsi kita jangan ditaruh itu sebagai standar kebenaran mohon maaf teguran saya begini karena saya sayang bapak saya sayang bapak dan saya gak mau bapak mati husu'ul khatimah karena bapak sudah rajin sholat subuh saya doakan semoga yang hadir terutama bapak yang bertanya tambah cinta rasulullah tambah banyak salawat kepada rasulullah Allah jadikan kami orang yang sangat cinta kepada nabi Allah jadikan kami orang yang paling banyak bersalawat kepada nabimu sallallahu alaihi sallam rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasana tawakina azbanar walhamla rabbil alamin sallallahu alaihi sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh